Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi pasca kebakaran yang terjadi pada Sabtu siang kemarin di kawasan Menting, Jakarta Pusat, kita akan segera bergabung mendengarkan Iswari Anggit. Ya, selamat pagi Anggit. Bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Baik Stefani dan Vandi, saat ini saya tengah berada di Balai Warga RW10 yang menjadi posko pengungsian bagi korban kebakaran tadi siang, di mana kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 32 rumah yang menyebabkan 317 korban tidak memiliki tempat tinggal. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di posko pengungsian, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Heroni, selaku ketua dari Kampung Siaga Bencana, Kelurahan Menteng. Ya, selamat pagi Bapak. Bagi, Bapak. Baik, boleh tolong dijelaskan Pak seperti apa kondisi di pengungsian saat ini? Saat ini, untuk setelah kami masih menanggalkan masalah korban, di mana saat ini kita sudah siapkan tenda untuk para korban penjara kebakaran, serta tadi sore kita sudah dikonstribusikan nasi bungkus sebanyak 850 bungkus, serta bantuan-bantuan lainnya yang kami dapat dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Nah, mengingat memang saat ini kalau untuk tempat tinggal itu sangat dibutuhkan untuk para korban, terutama bantuan daripada pemerintah Provinsi DKI untuk bisa membangun kembali rumah-rumahnya yang saat ini sudah habis terbakar semua. Baik, apakah ada bantuan khusus yang masih dibutuhkan dan belum tersedia di sini? Untuk sementara, belum ada, karena sudah terkapar dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Mungkin nanti pagi juga nanti ada lagi bantuan yang akan dikirim melalui BPBD, juga dari PMI, juga dari Basnas. Kebetulan pagi ini mereka akan langsung mengkontribusikan untuk sarapan pagi para pengungsi berupa bubur, nanti ada makan siang dan makan malam. Baik, Pak. Dari total 317 korban, ada berapa, Pak, yang tinggal di posko pengungsian? Dari 317 korban yang saat ini kita tampung di satu titik tenda pengungsian kurang lebih ada sekitar 30-an. Karena mengingat kebanyakan kalau anak-anak dan ibu-ibu, terutama para lansia, mereka ditampung di rumah saudara yang masing-masing. Baik, Pak. Dari total 317 tersebut? Untuk wanita yang sudah hamil, cuma satu, itu sudah kita usahkan ke rumah saudaranya. Kalau untuk anak-anak, sesuai data yang kami dapat, cukup banyak, terutama bagi balita. Balita totalnya kurang lebih sekitar 25-an. Lalu untuk lansia kurang lebih ada 37. Nah, untuk khususnya mungkin hari ini kita akan bagi juga seragam sekolah. Mengingat hari Senin mereka hari sekolah, kita juga dapat bantuan seragam sekolah dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, berbuka seragam sekolah SD, SMP, dan SMA. Baik, Pak. Sampai kapan sih, Pak, posko pengungsian ini akan terus didirikan? Tentunya sesuai dengan haran dari Pak Lurah, juga dari Pak Wali Kota, yang tadi sore juga langsung melihat lokasi kebakaran, tentunya kita punya target 2 minggu ke depan. Untuk 2 minggu ke depan, itu masih ditangani oleh pihak Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Basnas, dan PMI. Selebihnya nanti kita lihat kondisi di lapangan, kalau memang nanti perlu dibuka dapur umum, kami nanti dari Kampung Siaga Bencana Keluar Menteng yang akan membuat dapur umum untuk para pengungsi. Baik, terima kasih. Penjelasannya, Stephanie dan Fandi, demikian penjelasan dari Bapak Haironi terkait dengan kondisi pengungsian, dimana memang sejak saat ini, dari kemarin, kondisi para pengungsi sudah mulai tercukupi untuk kebutuhan logistik maupun kebutuhan lainnya. Akan tetapi, mereka memang masih menunggu bantuan berupa kejelasan terkait dengan tempat tinggal mereka. Stephanie dan Fandi? Ya, baik. Terima kasih. Anggit melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Pasca, terjadinya kebakaran kemarin siang.